oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel hitam art oke langsung aja tutup poin gak usah berteletelek oke saya ingatkan sebelumnya buat teman teman semua ketika mau aplikasi epoxy atau jet atau pernis sebaiknya kalian lap dulu media menggunakan sayuran waspensin atau yang namanya degraiser untuk menghilangkan minyak yang tersisa di media oke lap secara merata kalian bisa menggunakan tisu atau kain yang bersih atau saya rekomendasikan yang benar-benar tepat yaitu pakai tisu kimtek karena disini saya menggunakan tisu kimtek jadi pakainya tisu biasa oke setelah itu kita lap lagi menggunakan kain teklot untuk menghilangkan debu yang menempel kain teklot ini di online shop itu banyak harganya 15.000 jadi kalian bisa pesan di online shop oke langsung aja ya disini saya akan untuk lapisan dasarnya menggunakan cat warna putih jangan lupa di jaring dulu biar catnya bersih disini saya menggunakan cat cat piu piu dan dinerai juga piu ya disini saya mau aplikasikan cat putih sebanyak satu lapis saja kita semprot secara merata dan untuk jeda per lapisnya itu 15 menit ya nah untuk lapisan kedua disini saya menggunakan cat sampuran dari cat piu dan cat stabilonya perbandingan 50 perbandingan 50 perbanding 50 dua lapis nanti kita diamkan selama 15 menit untuk step berikutnya jangan lupa pakai cat piu ya biar warnanya lebih awet oke untuk warna intinya yaitu kuning stabilo disini saya menggunakan produknya color king piu ya tentunya piu disini warna kuningnya itu sangat cerah ya saya pernah juga pakai produknya nippon tapi nippon warnanya itu agak kehijauan tapi kalau color king ini benar-benar kuning ya jadi benar-benar kuning stabilo seperti kuning rohsi itu loh oke jangan lupa diaduk dulu sebelum dimasihkan ke botol oke langsung saja kita masukkan ke botol nanti saya akan tambahkan kiner sebanyak pokoknya 1 banding 1 antara cat dan dinernya diner juga wajib menggunakan piu ya kalau untuk cat piu jangan menggunakan hg atau nd apalagi nd ya nanti hasilnya bisa kasar kalau bisa ya pakai tiner piu yang bagus eh setelah itu jangan lupa dikocok nah setelah ini langsung saja kita aplikasikan cat intinya sebanyak 2 lapis sampai 3 lapis nah 3 lapisnya cat piu ini hasilnya sangat tipis teman-teman jadi tidak seperti cat nc ya cat nc itu satu lapis saja sudah kelihatan debal jadi kelihatannya itu ketika kalian ngecat rafis ya atau airbrush itu pasti kelihatan debal banget nah menurut saya 3 lapis cat nc eh cat piu itu sama seperti 2 lapis cat nc debelnya ya jadi sangat tipis cat nc itu nah sepertilah hasilnya untuk warna stabilonya sebenar-benar sangat ngejering untuk trik ini dijamin warnanya bisa tahan lama nah kalau teman-teman pengen bisa tahan lama lagi teman-teman bisa siram yang namanya cat mutiara di atas cat ini jadi tipis-tipis saja hanya untuk efek nanti warnanya bisa dijamin awet nah untuk video selanjutnya saya akan timpa cat ini warna ini menggunakan cat warna bunglon 2 warna yaitu warnanya biru agak keunguan nah seperti apa hasilnya nanti penasaran pokoknya saksikan di video selanjutnya oke sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih